Kaisang Pangaruh Resmi bergabung ke PSI. Bagaimana membaca langkah politik Putra Bungku Presiden Jokowi ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Esekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat malam Mas Hanta. Selamat malam, Sindi. Perhari ini Kaisang bergabung ke PSI. Apa sih sebenarnya makna dari langkah Kaisang ini menurut Mas Hanta? Saya ingin bacanya dalam dua hal, dua perspektif. Satu dari sisi apa sih faktor atau aspek yang mempertemukan Kaisang dengan PSI yang kedua nanti kita bicara sedikit tentang Pak Jokowi. Dua hal yang mempersatukan antara Kaisang dan PSI menurut saya adalah dua kata. Satu muda, yang kedua Jokowi. Kita tahu PSI adalah partai yang memiliki tagline atau bahkan menjadikan basis anak muda. Yang bisa dikatakan partai anak muda, Sindi. Yang kita tahu Kaisang juga seorang anak muda, sangat belianan. Mereka dipersatukan karena mudanya ini. Yang kedua, kita tahu juga PSI kerap mengatakan sebagai partai yang selalu tegak lurus dengan Pak Jokowi. Langkah-langkah politiknya seringkali menunggu arahan Pak Jokowi. Dan yang kedua, kita membaca Mas Kaisang, tidak bisa Kaisang adalah Kaisang. Kaisang juga repensasi dari Pak Jokowi, putra Pak Jokowi. Sehingga mereka dipersatukan oleh faktor Jokowi. Jadi dua hal ini yang saya kira bukan menjadi kejutan, selain soal baliho yang sudah bertebaran di beberapa daerah seperti di Depok seluruhnya. Hari ini soal peresmian saja, potong pita. Itu Sindi, saya kira kalau dari sisi pak satunya. Kalau memang itu disertakan oleh Jokowi, Jokowi kan saat ini masih menjadi kader PD Perjuangan. Nah, ini yang problemnya. Kita tahu di PD Perjuangan, Sindi, itu ada ADRT PD Perjuangan di nomor 25A kalau nggak salah. Di mana ada peraturan satu keluarga kader harus berada di dalam satu partai. Nah, PDP juga pernah mencopot ya Gubernur Maluku. Kalau kita lihat Murad Ismail, istrinya masukkan kemudian dicopot. Nah, ini akan mengoreksi. Kita akan melihat seperti apa koreksi PDP kepada Mas Lidran, kepada Bobi, bahkan kepada Pak Jokowi. Apakah akan diterapkan sama? Kalau tidak, ada kesan publik, ada semacam tebang pilih. Atau ada pintu lain, exit strateginya. Bahwa ini beda, karena Mas Kaisang dianggap sudah berkeluarga. Jadi tidak dianggap satu keluarga, bukan istri, bukan anak yang belum berkeluarga. Dia sudah punya keluarga sendiri. Kita nggak tahu perkembangannya. Jadi itu yang mungkin bisa dibaca. Tapi yang kedua, Sindi, sekira ada pesan Pak Jokowi yang juga menarik ya. Pak Jokowi ini kan toko politik yang bukan cara komunikasi politiknya, bukan belak-belakan. Tapi kerap mengirim simbol, mengirim kode-kode politik. Nah, kode politiknya ini yang harus kita baca, saya kira, dengan Mas Kaisang masuk ke PSI ini. Hal lainnya harus kita cermati dengan saksama. Sudah terlihatkah kode itu menurut Anda, Mas Santa? Ya, kalau saya membaca, mencermati, ada dua kode dari sisi partai dan kedua adalah dari sisi Pilpres. Kalau dari sisi partai, ini ada kesan. Saya paling tidak menangkap kesan. Pak Jokowi sudah berhitung betul. Kesan publik akan terbangun bahwa Pak Jokowi semakin, tanda petik ya, menjauh dari partainya Pedi Perjuangan. Semakin berjarak lah, paling tidak bahasa yang lebih netral. Itu poin penting, saya kira. Karena tidak mungkin kalau Pak Jokowi merasa Mas Kaisang ini akan merusak agenda Pak Jokowi, mengganggu hubungan dengan PDIP, pastilah Pak Jokowi akan melarang atau tidak memberi restu, paling tidak kepada Kaisang. Tapi realitasnya paling tidak memberi restu dan Kaisang hari ini sudah masuk PSI. Satu itu. Yang kedua, kita lihat PSI kan kerap bersama terus ini, dekat-dekat dengan Pak Prabowo dalam konteks Pilpres, satu sisi. Dan kita juga melihat kesannya Pak Prabowo juga terbelah, tanda petik ya, dukungannya selain kepada Pak Mas Ganjar, kepada teman separtainya, keputusan partai, tapi juga kepada Pak Jokowi yang sangat dekat, menteri terdekatnya. Nah, ini juga bisa dibaca. Kalau nanti akhirnya, ini ya bacaannya, kalau akhirnya PSI ternyata betul-betul resmi mendukung Prabowo sebagai capres, ini harus dicermati adalah sikap politik Pak Jokowi. Saya kira tidak bisa dibisahkan. Karena ada Kaisang sebagai representasi Jokowi, begitu menurut Anda ya? Iya, betul. Kaisang adalah representasi Jokowi. Gris Natali tadi juga bilang bahwa ketika bergabung dengan PSI, maka Kaisang ini membawa energi baru untuk PSI. Dia juga adalah putra bungsu presiden. Apa peran yang bisa dimainkan Kaisang di PSI nantinya? Sejauh mana Kaisang bisa berkaitan politik di PSI? Ya, pertama secara elektoral. Dampak elektoralnya, Sindi, menurut saya ini menjadi vitamin politik atau suplemen elektoral buat Partai Solidaritas Indonesia dengan bergabungnya Kaisang. Kenapa? Karena secara elektoral, representasi Pak Jokowi tadi ya, artinya ini ada potensi akan menggerogoti, tanda petik, basis Pak Jokowi yang juga menjadi basis BD Perjuangan. Jadi bukan kandang banteng dalam makna yang tidak terkait dengan Pak Jokowi ya, ada yang memang basis PDIP. Bukan itu yang diganggu. Tapi yang memang orang-orang atau pemilih yang mengikuti Pak Jokowi, yang mengagumi Pak Jokowi. Nah ini akan ada potensi PDIP akan digerogoti oleh PSI. Kalau mesin partai bekerja, brand connection-nya, brand association antara Kaisang dan PSI menguat. Yang kedua, tesan publik tentang Jokowi terbelah, tidak hanya PD Perjuangan, tapi juga merahnya PSI juga memberikan dampak. Nah ini yang saya kira, saya ingin menjawab pertanyaan Sindi tadi, apakah punya dampak, apakah dapat keuntungan bagi seorang, selain Kaisang dari sisi PSI-nya, PSI mendapatkan political benefit yang besar ya menurut saya. Karena apa? Karena ada magnet Pak Jokowi. Ada Jokowi efeknya. Pak Jokowi itu, kalau kita belah sekarang ini posisinya Sindi, upper rating tingkat kekuasannya kan tinggi. Beda kalau misalnya 40-50 persen. Mungkin orang tidak mau mendekat. Ini kan tinggi, 70-80 persen. Dia punya dampak, tentunya yang terasosiasi ke Jokowi. Yang kedua, Pak Jokowi punya mesin politik, partai maupun non-partai. Terutama non-partai, dia jaring relawan, dan berpengalaman memenangkan Pilkres dua kali, Pilkada Jakarta, Pilkada Solo. Tentu punya basis ini, yang saya kira akan memberikan dampak positif pada PSI. Dan terakhir, satu lagi adalah, Pak Jokowi adalah seorang panglima politik tertinggi. Atau yang mengendalikan fitur-fitur kekuasaan, ketika Pilkres dan Pilkilek berlangsung. Nah, faktor ini juga memberikan, apa ya, magnet Pak Jokowi relatif masih kuat. Nah, ketika magnet Pak Jokowi masih kuat, terbelah saja, itu sudah merugikan kegep perjuangan. Dan artinya, di saat yang sama, menguntungkan PSI sebagai partai. Termasuk kalau Pilkres Pak Prabowo dalam konteks ini. Oke, ada artis strategis PSI bagi Jokowi, meskipun PSI saat ini sudah dekat-dekatnya dengan Prabowo Subianto? Gimana? Adakah artis strategis PSI bagi Jokowi, meskipun saat ini PSI sudah mendekat ke Prabowo Subianto? Ya, kalau PSI bagi Pak Jokowi, kita tahu memang ya, Pak Jokowi, pertama, tanda petik ya, tidak bisa mengendalikan partainya sendiri. Seitu player di PD Perjuangan, bukan Pak Jokowi, tapi Ibu Megawati Soehara Putri. Sehingga Pak Jokowi membutuhkan kaki-kaki politik untuk menimbangi, tidak hanya PD Perjuangan partainya, tapi juga dalam konteks struktur kekuasaan politik dan negara kita, ada partai-partai tentunya, maling tidak ada PSI yang selalu bilang tegak lurus, selain ada partai yang cukup dekat, ada Golkar, ada PAN, partai-partai yang mendekat ke Pak Prabowo lah. Itu punya makna strategis bagi Pak Jokowi. Pak Jokowi semakin, apa ya, tanda petik bertambah kaki politiknya, untuk mengganti kata semakin kuat kaki politik di dalam konteks ini. Dari sisi PSI, arti strategisnya tadi yang saya katakan, ya punya dampak terasosiasi, punya brand connection. Paling enggak ketika disebut Jokowi, orang sudah mikir, partai-nya anak Jokowi, partai-nya Kaisang, itu memberikan suplemen elektoral buat PSI. Jadi ini simbiosis politik-multialisme, menguntungkan Pak Jokowi, menguntungkan PSI. Tapi juga, ada nilai positif dengan pergabungannya ini, menggait keteribatan, partai-nya anak muda di politik, seperti yang disampaikan Mas Kaisang tadi. Tapi juga, ini ada dampak negatifnya, pastilah mengganggu relasi antara Pak Jokowi, Mas Ibran, dan Mas Bobi, dengan partainya PED Perjuangan. Ini yang agak terganggu, kita tidak tahu perkembangannya, tapi saya yakin Pak Jokowi sudah memperhitungkan dampak itu. Nah, itu dampaknya KPD Perjuangan, dampaknya di Pilpres nanti? Untuk suara Ganjar Pranowo, bagaimana Mas Santa? Apakah ini sudah akan berdampak juga, dengan bergabungnya Kaisang ke PSI? Ya, pertama itu tentu perlu diukur ya, diuji ke depan. Tapi dalam konteks partai, tadi saya katakan, ada potensi PSI akan mendapatkan dampak positif. Kalau bisa bekerja secara efektif, apalagi, tanda petik ya, hotel effect lah, dalam makna figur tadi, punya magnet lah gitu. Kalau dari sisi Pilpres, kalau dari sisi Pilpres, misalnya PSI, ini PSI ya, mengusung semakin terang, sebelumnya juga kan sudah ada, kalau kita cermat di sini, arahnya PAN, arahnya Golkar, meskipun mereka ke labrikasi belakangan, itu seperti minta arahan dulu dari Pak Jokowi. Sulit kan untuk membanta bahwa Golkar dan PAN merapat ke Partai-nya Pak, merapat ke Prabowo, itu juga ada, paling tidak, mereka melaporkan bahasa mereka. Nah, itu satu. Kalau ditambah lagi dengan PSI, yang kemarin juga hadir di Partai Demokrat, di Gelora juga hadir, kemudian itu resmi mengusung, dan apalagi, sudah ada kesang di PSI, apalagi isunya jadi ketung, itu semakin memperkuat dukungan Pak Jokowi. Nah, ketika Pak Jokowi terbelah, itu sudah merugikan Mas Ganjar secara politik. Terbelah saja, itu sudah kesan publik bahwa, Pak Jokowi tidak utuh dukungan ke Mas Ganjar, itu sudah berpotensi merugikan Mas Ganjar secara elektoral, dan menguntungkan Pak Prabowo secara elektoral. Jadi, dari pertanyaan sendiri tadi, apakah mempunyai dampak? Tentu mempunyai dampak secara langsung, maupun tidak langsung, dampak negatif kepada PD Perjuangan, dan kepada Mas Ganjar. Oke, kembali tadi apa ini? Tersebaliknya kepada PSI dan kepada Pak Prabowo. Tergantung bagaimana respon PDIP kita tunggu, dalam waktu dekat ini. Respon ditunggu, kembali juga dari seperti pernyataan Mas Santa di awal, kita nggak tahu apa maksudnya Jokowi-Dodo, karena masih ada simbol-simbol yang terus, disampaikan oleh Jokowi di tengah dinamika politik saat ini. Terima kasih, Mas Santa Yuda sudah berbagi analisa bersama kami, di Sapa Indonesia malam hari ini.